Hai ketemu lagi dengan saya pada channel di animasi dalam video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan dari bahan-bahan yang saya ganti pot lalu saya tanam sekaligus dengan potnya dan ini ada merton sudah mulai enak sedikit lagi ini pertumbuhannya nanti kalau sudah terisi di bagian ini baru nanti saya angkat potnya ini sekaligus dengan pot keramik jadi pot keramik ini masih proses penyuguran nanti kalau dipajang tapi bisa saja kalau dipajang masih lebih bagus potnya karena potnya sudah ditanam itu kemungkinan akan terlihat kusam dan ini bahan siansi daunnya juga sudah mengecil setelah saya ganti pot saya pangkas pertama dan tumbuh tunas lalu saya pangkas lagi saya letakkan di full matahari jadi daunnya sudah mulai mengecil Umi lihat ada yang masih daun setengah jadi saya pangkas tidak full daun ini setengah daun juga jadi setelah ganti pot tumbuh daun baru saya pangkas setengah daun baru saya letakkan di full matahari dan ini sebenarnya bentuknya bentuknya seperti ini tapi kit potnya semikit-sikit dan ini saya tanam sekali sekaligus dengan potnya seperti ini dulu agar pertumbuhannya lebih enak tidak langsung turun seperti ini jadi kalau langsung di penyuburan seperti ini ada pertumbuhan yang memang di ujung ini nanti lebih lambat jadi saya berdiri kan seperti ini biar pertumbuhan ke atas dulu nanti tinggal diletakkan menyerong seperti ini dan ini ada siansi juga ini sebelumnya sudah pernah saya panjang dipot impor tapi saya pengen program lagi membentukkan ulang dan contohnya ini akan saya potong dan ini kalau ini tadi sudah bisa diangkat udah enak dipajang tapi kalau merton saya masih perbanyak dulu dan ini untuk siansi ini yang pertama saya potong terlebih dahulu ini mengganti bentuk jadi saya potong atau saya ingin tampilan seperti ini nah ini nanti saya turunkan nah ini karena ada tunas disini jadi saya ini bisa dipotong biar lebih pendek nah ini sudah beda tampilannya tinggal saya kawatin di bagian cabang ini potongan siansi ini bisa untuk di-stack juga jadi ada dua potongan tadi ini ini mungkin terlalu kecil tapi kalau memang mau budidaya dengan setiakan pucuk kecil seperti ini ya nggak masalah tapi ini yang batangnya sudah lumayan jadi di-stack juga cepat pertumbuhannya dan cepat bagusnya juga kalau ini masih pucuk banget ini tidak saya bongkar tubuh karena di bagian ini baru muncul tunas jadi tidak saya ganggu dulu takut stress nanti dan ini akan saya khawatir selamat menikmati biar lebih terbuka ini sebenarnya sudah bisa dibilang salah program ini kenapa saya bilang salah program ini sebenarnya pengganti batang utama tapi dapatnya cabang seperti ini ini batang utama tapi mestinya ini yang di tengah ataupun yang menjadi mahkotanya tapi dari perkembangan pertumbuhan disini gerak ini yang menjadi mahkotanya dan ini lebih kecil ini di tengah-tengah atau bagian atas tapi ini lebih kecil karena ini duluan cabang ini lebih duluan pertumbuhannya jadi lebih besar karena ini yang dari bawah mestinya ini dari batang utama ini pengganti batang utama tapi disini jadi terlihat batang utamanya terlihat seperti ini jadi kalah pertumbuhan batang utamanya bahannya awalnya dijual murah karena mungkin salah salah program oke saya membeli karena saya hanya untuk bonsai-bonsai hiasan rumah tidak begitu berpengaruh tentang tidak imbangnya antara cabang dan batang utama namun saya akan coba membentuk perlahan kalau ini harus bertahap jadi tidak bisa langsung mungkin nanti ini akan saya ganti tunggu tunas baru disini kalau ada tunas baru berarti ini sudah bisa dipotong nah jadi sudah terlihat ini batang utamanya kalau ini dipotong ini menjadi cabang nah ini sudah terlihat gerak batang utamanya ini batang utama ini cabang jadi ini cabang ini juga jadi cabang ini batang utama ini cabang kalau kita lihat seperti ini ini terlihatnya ini di tengah-tengah ini terkesan batang utama jadi lebih kecil dan ini mungkin tampilannya seperti ini nanti saya lagi tunggu tunas tumbuh disini jika tumbuh tunas disini karena sini ada mata tunas jadi kemungkinan pasti tumbuh jadi ini tetap ditunggu dulu sampai muncul tunas nanti baru bisa dipotong ini dipotong segini nah ini sudah beda tampilannya nanti berbanyak ranting sambil menunggu pertumbuhan tunas disini proses sebelum diangkat pot keramiknya jadi terus dilakukan pembentukan dulu kenapa saya selalu tanam dengan pot tidak diprogram dulu di pot besar nanti di saat pemotongan akar itu akan sulit pasti mungkin banyak yang memang yang berhasil ada yang caranya seperti itu jadi dibesarkan dulu di pot besar nanti tinggal dipotong akar mereka punya trik untuk pemotongan akar mungkin tidak stress tapi buat saya lebih mudah seperti ini jadi di saat akar masih kecil yang bisa dipotong tanam dulu di pot kecilnya pot ceper atau pot mini potnya ditanam sekaligus baru dilakukan pembentukan di bagian atas jadi di saat atasnya sudah enak kita angkat akarnya pun sudah sesuai di pot mini dan kalau potnya sudah jelek tinggal kita ganti pot baru itu tidak beresiko stress pohon lagi karena tidak ada pemotongan akar asalkan potnya tetap ukuran sama atau bahkan lebih besar itu lebih bagus karena tidak ada pemotongan akar mungkin banyak teman-teman yang selalu bertanya kepada saya ganti pot mati ganti pot mati karena memang langsung tidak proses bertahap jadi ataupun dari pot besar menjadi pot kecil itu memang benar-benar resiko stress pohonnya lebih tinggi jadi untuk menjaga stress pohon lebih baik ditanam sekaligus dengan potnya ataupun lebih baik dimulai dari akar masih kecil jadi jangan akar tunggu penuh di dalam pot hitam langsung diproses bagian atas pot plastik seperti ini akar sudah penuh di saat kita pindahin itu akan beresiko stress ya cukup sekian untuk perkembangan kemudian ketiga bahan bonsai mini atau mame inilah bahan siensi yang sudah saya angkat dari pot penyuburan dan ini sudah siap dipajang seperti ini ada dua tampak depan saya pilih namun saya tetap enak dengan yang tampak depan seperti ini daripada yang tampak depan seperti foto ini cukup sekian terima kasih telah menonton channel video animasi jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati